Intro Hai guys, salam hormat dan salam sejahtera Bersama lagi di dalam channel saya, ID88, dalam berita semasa Setelah video viral, akhirnya SKMM akan naik taraf internet di kampung Viviona, Mosibin Setelah video viral, akhirnya SKMM akan naik taraf internet di kampung Viviona, Mosibin By now, Anda sudah tahu tentang video 24 hour on the 3 challenge Yang dimuat naik oleh YouTuber dari Sabah, Viviona, Mosibin Yang menunjukkan beliau terpaksa panjat pokok demi mendapat capaian internet untuk menduduki peperiksaan beliau Video yang menyayat hati netizen itu turut disebar dan membuka mata rakyat Malaysia Betapa sukarnya penduduk kawasan pedalaman untuk mendapatkan capaian internet Sedangkan ya sudah tahun 2020, dimana semua orang sepatutnya menikmati kemudahan tersebut Susulan kejadian ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Telah merancang untuk membina sebuah menara telekomunikasi baru di sebuah kampung berhampiran dengan kampung Viviona itu Yaitu kampung Belangau Kecil Dilaporkan beberapa kakitangan BPD Pitas telah berkunjung ke kampung Viviona untuk berjumpa dengan Viviona secara pribadi Dalam masa sama, mereka berkongsi situasi khususnya berkaitan pendidikan dan mengalukan komen yang membina Mereka turut memuji gadis itu atas kesungguhan untuk mencari alternatif menghadapi situasi yang sukar untuk menduduki peperiksaan Dikatakan, menara telekomunikasi itu akan dibina di bawah plan gantian optik dan keseling hubungan negara NFCP 1 dan dijangka akan siap menjelang suku ke-2 tahun 2021 Ia boleh dioptimum untuk meningkatkan liputan di kampung Sepitalang sejurus siap didirikan Bagi memberi liputan yang lebih berkualiti di kawasan itu SKMM juga telah membuat perancangan untuk menaik taraf liputan kepada 4G di bawah Program Tabung Perkhidmatan Sejagat USP sejak awal tahun ini menurut kenyataan MCMC Berdasarkan laporan terdapat sebuah menara telekomunikasi yang memberi liputan 3G dalam lingkungan 1.4 km dari kampung Viviona Liputan 3G itu membolehkan pelajar mengambil periksaan secara dalam talian Manakala bagi tujuan aktiviti penestriman yang memerlukan liputan yang lebih tinggi Semoga berita baik ini diikuti oleh usaha-usaha serupa di kawasan-kawasan pedalaman yang lain Agar mereka yang terjejas teruk dalam rumah baru ini tidak ketinggalan katanya Guys, thank you for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe